Beginilah kondisi Mahfudi usia 36 tahun, warga Desa Jangur Kejamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo nyawanya tidak terselamatkan. Korban merupakan karyawan pabrik pengolahan kayu PT Kutai Timber Indonesia Kota Probolinggo mengalami kecelakaan kerja di dalam area pabrik produksi. Korban sempat dirawat di instalasi gauh darurat pada Rabu siang, namun akhirnya meninggal dunia pada Rabu sore. Korban mengalami luka pada bagian perut dan paha terlindas forklift. Keluarga dan anak korban terlihat syok saat melihat nyawa ayahnya tidak bisa terselamatkan. Mistari, paman korban, meminta perusahaan bertanggung jawab atas meninggalnya korban. Korban sendiri memiliki dua anak yang masih kecil-kecil. Lukanya di bagiannya, Pak? Jadinya, jadinya, luka-luka sama saya. Jadinya, ya? Jadinya, ya? Jadinya, jadinya. Benarnya, kenapa, Pak? Laka kerja atau gimana? Kecelakaan kerja. Kenapa kerja? Kenapa kerja, Pak? Di, 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 di. Anehnya, jenazah korban langsung dibawa pulang entah karena permintaan keluarga atau ada faktor lain. Padahal seharusnya kecelakaan kerja ini harus terlebih dahulu di tangan Niko Polisian karena berkenaan dengan nyawa seseorang saat bekerja. Menurut Nino Trilestari, pengawas tenaga kerja Provinsi Jawa Timur, Korwil Propolingo, karyawan yang tewas merupakan karyawan dari pihak ketiga PT KTI, yakni PT MKPH. Meski jenazah sudah dibawa pulang, pihak kepolisian dari Polsek Mayangan tetap akan memproses secara hukum kasus kecelakaan kerja ini.